Kodim 1203 Ketapang Bersama Berka Oke Menyalurkan Amanah Ramadhan Keyayasan Wip Tahu Buddha dan Panti Asuhan Nyatama Ala-ala TV News Ketapang, Jumat 22 April 2022 Wadah Kemanusiaan Berka Oke Di bawah Binaan Kodim 1203 Ketapang Memulai kegiatan dengan briefing dan berdoa Ketua Harian Berka Oke Veronica Ekafiati SSI Mengatakan bahwa kegiatan Berka Oke ini terprogram Ada program 1 bulan dan 3 bulan sekali Hari ini yang menjadi target adalah Yayasan Wip Tahu Buddha dan Yayasan Nyatama Demikian ucapnya dalam briefing Wadah Kemanusiaan Berka Oke ini merupakan kolaborasi dari berbagai instansi, ormas, dan komunitas yang ada di Kabupaten Ketapang Di antaranya yang hadir pada kesempatan ini adalah Perwakilan Kodim 1203 Ketapang Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Patriot Merah Putih atau PMP Komunitas Melayu Berbudaya atau KMB Relawan Indonesia atau Relindo Ahwat Pergerak Lajisnya Radio Matan 89,3 FM Dan media ala-ala TV News Perjalanan dimulai dengan menuju ke Yayasan Wip Tahu Buddha, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan Di sini Berka Oke disambut oleh Bapak Pahrul Roji, selaku pembina TPK Pada kesempatan ini, Berka Oke menyerahkan pakaian layak pakai, sembako, dan takjil Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena telah diberi bantuan di bulan Ramadan ini Kami berharap bantuan ini tidak hanya di bulan kuasa Ujar Bapak Pahrul Roji Bagaimana menurut Bapak Pahrul Roji? Ya Alhamdulillah Menurut saya sih ini memang perlu dikembangkan lagi Memang khususnya sekarang kan bulan Ramadan Nah kalau bisa ya di luar bulan Ramadan pun ya terus Karena banyak orang yang masih memerlukan bantuan-bantuan Makanya saya dukung Alhamdulillah saya dukung terus Ini gabungan sosialnya ini Mudah-mudahan terus dibeli Kelimpahan rezekinya Yang untuk berbagi ke orang-orang yang membutuhkan Khususnya ya sekarang di bulan Ramadan Umumnya nanti di luar bulan Ramadan mudah-mudahan terus Nah itu mungkin saya mengucapkan banyak-banyak Terima kasih ini kami terima Insya Allah mudah-mudahan berkah dunia akhirat Amin Dari Yayasan Miptang Huda Perjalanan dilanjutkan ke Yayasan Yatama Yang beralamat di Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong Ketapang Di Yayasan Yatama Berkah Oke juga menyerahkan pakaian layak pakai Sembako dan takjir Saya sebagai pengasuh Yayasan Yatama Sangat berterima kasih Atas bantuan dari Kodim 1203 Ketapang Bersama Berkah Oti Semoga Kegiatan ini terus dilaksanakan Sehingga bisa membantu sesama Dan menjadi barakah untuk semua Tukas Bapak Haji Muhammad Abdu Selaku pengasuh Yayasan Yatama Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Abdu Pimpinan Panti Aswan Yatama Kebetulan juga Saya sebagai ketua forum komunikasi Panti Aswan Kabupaten Ketapang Alhamdulillah pada petang hari ini Kami dapat kunjungan dari Kodim 1203 Ketapang Bersama saudara-saudara kami Wadah kemanusiaan yang ada di Kabupaten Ketapang Kemudian juga ada Berkah Oke Mudah-mudahan segala Perhatian Kunjungan Kasih sayang Serta perhatiannya Akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Sekali lagi Mudah-mudahan Kita semua dalam bimbingannya Sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selesai menyerahkan amanah Berkah Oke menutup kegiatan Dengan berbuka puasa bersama Sri Wahyuni melaporkan untuk Ale-Ale TV News Terima kasih telah menonton!